Intro Oke guys, selamat datang kembali di Marshmallow Balik lagi sama gue, hello Oke, kali ini kita akan membahas tentang Gimana cara menggunakan kabala sapir Atau kristal biru dengan tepat guys Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Mohon bantunya bagi kalian untuk menekan tombol like Dan juga subscribe Biar gue lebih senang lagi untuk membuat videonya Oke Dan disini gue lagi transform ke dalam monster-monster dulu ya Gue iseng aja coy Karena lagi bosan banget mainin game ini coy Iya Jadi sempet gue itu mikir ya Untuk konten selanjutnya itu Tentang hal-hal yang simple aja Karena ngebahas bug-bug juga gak ada sesuai-sesuanya coy Karena bug itu terus ada, 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 dan ada Saking banyaknya bug di dalam game ini Dan gue rasanya juga developer Lagi di fase kecapean ya Karena banyak banget bug yang Sering kita temuin Apalagi baru-baru ini ada bug yang terbaru di Wonderland Treasure ya Oke Jadi Yang pertama kali yang ingin gue bahas itu adalah Ini Kabalah sapri atau kristal biru Gimana cara kita dapetinnya? Ya seperti yang kalian lihat disini Cara kita dapetin untuk kabalah sapri itu ada banyak Ada daily quest Karena di daily quest ini ada banyak banget disini Ya kalian selesaikan aja Setiap harinya Lalu Lalu ada di special quest Dan di special quest ini porsinya agak banyak ya Karena dia seminggu sekali itu bakalan ngasih kalian 550 kabalah sapir Dan ini lumayan banget buat kalian para field player Untuk membeli item-item yang kalian inginkan ya Tapi disini itu lebih ditekankan Gimana sih kita spend si kabalah sapri ini dengan baik Dan belinya kemana aja Dan apa aja yang biasanya gue habiskan ya Kabalah sapri ini gue habisin kemana aja gitu bagiannya ya Bagaimana-mana aja Dan itu yang ingin gue bahas ke dalam video ini Disini ada expert and dissident Cama realm corridor ya Oke Kalau misalnya kita lihat di dalam shop Ada banyak sekali kolom-kolom yang bisa kita beli ini coy Oke Dari kristal shop Ini buat para sultan ya Belanjanya disini Kalau tau-tau-tau aja disini Dan ada kabalah sapir shop Dan juga daily shop Nah di sapir shop Ini ada beberapa kolom Dari equip, skill, flower fairy, kristal, dan others Oke Yang pertama Gue selalu memborong semua kristal yang ada disini Menggunakan kabalah sapir coy Tapi Itu terserah kalian ya Karena ini rutinitas yang biasa gue lakuin ya Biasanya kalau yang kayak gini gue belinya dua Yang kayak gini belinya dua juga Karena ini porsinya lumayan gede ya Dan juga lumayan mahal disini Kalau yang kayak gini gue habisin aja Gue habisin Gue habisin Disini gue habisin juga Disini gue habisin Dan kenapa gak gue habisin disini semua Karena Nanti akan gue jelasin di Setelah ini ya coy Oke Jadi di kolom equip Gue borong semua yang ada disini Yang diskon aja ya Yang diskon Karena disini Di awal-awal itu Kalau misalnya kita beli lima kali Ada diskonnya Itu gak apa-apa Kalian habiskan Lalu di kolom skill Kalian skip aja disini Jangan beli ini Skill rubbing ya Jangan beli ini Akan gue kasih tau Alasannya kenapa Di belakang ya Terus selanjutnya Ada di bagian Epic flower fairy fragment Dan ini lebih ke dalam Apa ya Pro dan contra ya Menurut gue ya Kalau misalnya kalian membutuhkan Flower fairy yang terbaru Atau buat bahan untuk Advance ya Menurut gue Ini kurang tepat Jadi gue Agak Tidak rekomendasikan Kedua item ini Apalagi strawberry milk ya Ini buat flower fairy Kalian bisa cooking aja Dari sini Tanpa menghabiskan Kabalah kristal kalian Terus yang keempat ini Lebih tidak Direkomendasikan lagi Lebih baik kalian Langsung menambang aja Oke Dan yang terakhir itu Ada di others ya Untuk coin Kalian silangkan aja Tidak masuk dalam Rekomendasi Tapi lebih ke Stamina Potion Kenapa di Stamina Potion Karena Disini lebih Bermanfaat Banyak coy Gue selalu Membeli Stamina Potion Setiap hari Dua ya Dua Dan kalian bisa lihat Di bag gue itu Untuk Stamina Potion gue itu Ada 37 Stoknya Lumayan Buat grinding-grinding Karena Kalau misalnya Kalian lihat tadi ya Di bagian live Itu kita bisa Membuat semua Item yang ada Di kabalah sapir Shop tadi coy Misalnya Kalian dari Forging Yang kayak gue bilang tadi Recover yang ini ya Ini Rubbing kan Kalian bisa Langsung aja Untuk mining Di bagian ini Rubbing ya Batu-batunya ini Kalian bisa mining sendiri Dari Potion Stamina Yang udah kalian beli Seharga 50 Perak Seharga 50 perak Tadi coy Itu lebih Bermanfaat Menurut gue Daripada kalian Langsung beli Itu lebih Bermanfaat Memang Lebih menguras Waktu kalian Buat Miningnya Tapi menurut gue Itu lebih Worth it lah Daripada Langsung dibeli Oke Yang kedua Kristal Kenapa gue Nggak menyarankan Karena dari Potion tadi Juga kita bisa Langsung nambang Si kristal ini Kalian bisa Lihat disini Gue hasil Nambang tadi Gue bikinin Kristal Dan kristal itu Bisa buat Nikatin CP Dan status Kalian juga Ujungnya kan Oke Kalian bisa Lihat disini Banyak banget Kristal yang bisa Kita dapat Dan bisa Di combine Dan yang Selanjutnya itu Biasanya Gue menggunakan Si kabalah sapir Itu buat Ini Upgrade Inventory Kalian Biasanya disini Kayak gini 250 Untuk 5 backslot Itu nggak apa-apa Kalian upgrade aja Karena Semakin banyak Yang bisa kalian Tampung di dalam tas Itu semakin bagus Dan Bisa Mengoleksi Beberapa macam Item coy Disini coy Ini banyak banget Bisa kalian koleksi Karena Ujung-ujungnya Gue buat Kalian pakai juga Misalnya di Gloomy Realm Atau Dark Secret Biasanya kan buat Masukin atau Submit item-itemnya Terus biasanya Kalau misalnya Kalian lihat Di bagian chat Bagian sistem Itu kalian scroll Biasanya ada Black Market ya Itu juga bisa Menggunakan Kabalah Sapir Untuk belanjanya Dan gue akan Kasih langsung Screenshotnya aja Contoh-contoh ya Misalnya kalian Belanja di Black Market Seperti ini coy Nah Nah disini itu Ada beberapa Item yang bisa Dibeli oleh Kabalah Sapir Tapi menurut gue Disini itu Nggak worth it Banget Karena Fairy Flowernya Sendiri itu kan Kalian bisa langsung Beli aja Pakai koin yang lain Dan Substitusinya Daripada kalian Belanja disitu Better Kalian habiskan Koin-koin kalian Seperti yang Kayak gini Di daily shop ya Disini kan Ada gold shop Nih Nih Gold shop Yang biasanya kalian Rutin setiap hari Disini kan ada Bisa beli Fragmen-fragmen nih Ya Ada jatahnya Seminggu itu Cuma bisa 2 kali Dan ini bisa Untuk digunakan Kedalam Itu kalian ya Untuk Advanced Fairy Flower Coy Oke Selain itu juga Bisa digunain Buat beli Summon Sheet Currency Kayak gini Dan di Ladder shop Kalian bisa beli Fragmen juga Menggunakan Hasil dari Ranking kalian ya Ngelawan Player versus Player Dan disini juga Bisa beli untuk Advanced Weapon Dash Ya Itu lebih worth it Kalau misalnya Kalian ketemu Di Black Market Itu lebih baik Belanjanya Yang menggunakan Coin kalian aja Atau Coin emas ini loh Menggunakan Coin emas ini Karena sampai dengan Level ini juga Gue jarang Menggunakan ini Biasanya gue gunain Cuma buat Upgrade Fairy Flower aja Mungkin akan berguna Kalau misalnya Fairy Flower gue itu Lebih banyak Bahan-bahannya Buat di Advanced Scene ya Seperti yang kalian tau Kalau Free Player itu Lebih susah Untuk nge-gacanya ya Untuk grindingnya Untuk Summon Seed Currency Juga Ya kalian tau lah Perjuangannya Buat dapetinnya Gimana Kecuali kalian tinggal Top Up Dan isi aja Ya Unlimited Kalian bisa gaca kan Jadi upgrade Upgrade Tiket yang pertama Kalian beli aja Itu 50 Harganya Yang kedua Itu 100 Yang ketiga ini Kalian bisa pertimbangkan Karena menurut gue Yang ketiga ini Udah lumayan Mahal ya Daripada yang kedua Karena biasanya Gue cuman sampai Dua tiket aja Tiket pertama Yang 50 Sama tiket kedua Harganya 100 Untuk yang ketiga itu Gue akan pertimbangin Apakah gue ingin Lanjutin yang tiket ketiga Atau enggak Tapi biasanya Gue lewatin Cuman bisa Sampai ke tiket kedua aja Biar lebih hemat coy Oke Oh iya Ingin gue tambahin Bahwa ada Beberapa Tempat lagi Buat dapetin Si Kabalah sapir Atau Kristal biru ya Karena Kalian bisa lihat disini Kristal biru gue tadi Hampir 1600 Itu gue Tiap hari itu Grinding Dari si Miru party Sama quiz ya Kalau misalnya Kalian lihat disini Ada quiz Setiap hari itu Bisa Dapet 300 ya Up to ya Up to 300 Sebenernya Enggak full 300 Tapi kalau misalnya Kalian sering ikut ini Setiap minggu Ini ada jawaban dari Senin, Rabu, Jumat Dan juga minggu ya Untuk si miru party sendiri Ada jawaban juga Setiap hari genap-genap Jadi Setiap hari itu Kalian bakalan langsung Dapetin Ini Item-itemnya ya Gimana kalau misalnya Untuk miru party ini Gue udah ada Caranya Buat kalian menang Secara terus-menerus Dan gue udah praktekin Sehingga kabalah sapir gue itu Lebih banyak Daripada biasanya Gue kumpulin terus Buat beli-beli Kayak tadi Yang sudah kalian lihat ya Untuk di quiz ini Gue masih belum menemukan Selain kalian harus Menambah ilmu pengetahuan Kalian sendiri Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Coy Oke Dan kurang lebih Itu aja ingin gue bagiin Kepada kalian Mengenai cara Menggunakan kabalah sapir Atau kristal biru Dengan tepat Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao Ciao